Satu kata, tiga huruf, yang ketika kamu dengar di laut, akan membuatmu takut. Rasa takut ini sering dimunculkan oleh banyak media, baik ditumpukan kertas berisi berita, ataupun di layar kaca. Sebagian besar dari mereka memang apex predator di suatu wilayah. Sebagian dari mereka berwujud mengerikan. Tapi tidak semua seganas yang ditampilkan media. Bahkan, kita butuh mereka untuk menyeimbangkan ekosistem laut kita. Jadi seharusnya, nama mereka bukanlah untuk ditakuti. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang hiu. Harus diakui, media berperan memberikan reputasi yang lumayan buruk terhadap ikan unik ini. Sudah gitu, yang terus menjadi bulan-bulanan adalah salah satu spesies yang memang adalah apex predator. Makin buruklah nama mereka di telinga manusia. Ya, beberapa hiu memang berbahaya. Namun bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Karena keberadaan mereka sangatlah penting untuk kesehatan laut kita. Hiu senantiasa berpatroli dan mencegah organisme penghancur ekosistem melakukan aksinya. Tanpa keberadaan hiu, keseimbangan ekosistem laut akan terancam. Hiu mengubah habitat spasial mangsanya, yang secara langsung mengubah strategi makan dan pola makan spesies lain. Melalui kontrol populasi, hiu mendukung kesuburan habitat padang lamun dan terumbu karang. Tanpa kehadiran hiu pada ekosistem terumbu karang, ikan predator yang lebih besar seperti kerapu akan meningkat populasinya dan akan memangsa herbivora. Dengan berkurangnya herbivora, makroalga berkembang dan karang tidak dapat bersaing lagi untuk mendapatkan sumber daya. Ekosistem terumbu akan didominasi alga dan pada akhirnya membunuh semua karang. Yang juga berarti akan membunuh banyak organisme di dalamnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Elang Groby, Sivi Jatun Komputer, Pakam Papai Hayusita, Vicky Family Invaders, Intan Mau Jadi Pacarku, Pew31, Dewi Mariam Anafi, Al Mariam Afisena, Princess Selin Q, Mama Dewi Gendut, Giga Chat, www.kado.id, Nama Tidak Boleh Kosong, Bojamu78, Bojamu78, Cek Toko Faustina di Shopee, Ni As Always, Aizar dan Auffar, Ude Sumber Urib, Mea Meu, Rioni Bos, Cecil Sell, Diplazium Esculentum Swords 4, Adi Blimbing, Salam dari Ayah Ansen, Fits, Barama Jenun, Betul Demikian, Memang Betul Demikian, Pempe Ami It & Co, Air Chris, Hijilabs, Calon Istri Horul Anwar, Risa Yustina Aku Suka Kamu, Suaminya Erin, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Paras Indah SDA, Jelajah Purbalingga, Noname, SGS dan MAA, Liasis Corporation, Waytri, Bismillah Rama Jadi Imamnya Devi, Seon Hohada, David Mintwald, ZGTM, Dekocu, Donald Kram, Barakatek, Luciana Agus Bintari, Nen David, Guru Pamong, Telur Kucing, Janda Kaya, Pasukan Senyum, Asep Karbu, Asep Sepat, Asep Hard Disk, Asep Galon, Asep Sanyo, Asep Tutut, Guindang Deniaunyau Yulie, Aan, Zelda Babi, Es Gyoza Is Big Dick, Namanya Gucci, Indah Underscore Gaya, Nainai Gemoy Sekali, Kangen Kecuali Antartika, Risam Si Keren, Magers Adventure, Magers Adventure, Oktav Pratama R, Ali Kuncung, Eko Fans, Duk Tekom Kanwil Jakut, dan Bimuaskan Wil Jakut. Kamu pasti setuju, kalau pop culture berjasa memberikan nama yang buruk terhadap Hugh. Banyak film yang menggambarkan Hugh sebagai predator ganas yang gemar memangsa apapun yang ada di dekat mereka. Tidak terhitung betapa banyaknya film yang menjadikan Hugh sebagai antagonis yang harus dibasmi agar kehidupan manusia tetap aman dan tentram. Meskipun ada film yang menampilkan Hugh dengan adil dan terbukti secara sains, tapi banyak diantaranya yang terlalu dilebih-lebihkan, terlalu grotes, dan penuh imajinasi. Bahkan cenderung meremehkan tingkat intelijensi kita. Mungkin kamu masih ingat dengan Sharknado. Absurd bukan? Tapi kalau Sharknado masih belum begitu absurd, bagaimana dengan Hugh kepala enam? Saya nggak bilang film-film yang menampilkan Hugh adalah film jelek. Semua punya pasarnya masing-masing. Masalahnya, banyak film yang terpaku pada spesies Hugh predator saja. Padahal banyak spesies Hugh lain yang hidup di lautan. Ya, namanya juga industri. Nggak drama yang nggak makan. Tapi, apa itu Hugh? Secara umum, Hugh adalah spesies-spesies ikan bertulang rawan yang tersusun dalam Ordo Selakiae. Hugh bersama ikan pari dan ikan skate tergabung dalam subkelas Elasmobranchiae dari kelas Kondrichtis. Tapi, Hugh berbeda dengan Elasmobranchiae lainnya, dan memiliki bentuk tubuh layaknya ikan pada umumnya. Bentuk tubuh yang fusiform, dan lokasi celah insang yang berada di samping kepala mereka. Namun, jika banyak ikan memiliki sisik yang berupa lempengan-lempengan yang tersusun tumpang tindih, Hugh memiliki kulit tebal berwarna abu-abu kusam yang cukup kuat dan kasar. Karena susunan kulitnya dilengkapi fitur pelindung yang mirip seperti gigi. Dan teksturnya mirip seperti amplas. Sirip ekor Hugh, yang juga disebut sirip kaudal, adalah sirip ekor yang paling unik di antara semua ikan. Jika kita perhatikan, bagian atas sirip biasanya asimetris, lebih panjang dari bagian bawah. Profil asimetris ini adalah bentuk umum yang dimiliki banyak ikan purba. Tetapi Hugh adalah satu-satunya kelompok yang mempertahankan bentuknya selama 350 juta tahun. Para ilmuwan masih memperdebatkan fungsi bentuk ekor unik ini, dan mungkin memiliki tujuan yang berbeda pada spesies Hugh, bila dikombinasikan dengan karakteristik fisik dan habitatnya. Namun, beberapa penelitian membuktikan kalau bentuk ekor Hugh sangat berhubungan dengan efisiensi dan kecepatan pada jelajah horizontal yang sangat mereka kuasai. Penelitian ini dilakukan pada empat jenis Hugh dari kawasan Indo-Pasifik sebagai pembanding, seperti tiger shark atau Hugh macan, yang menjelajah pertengahan hingga permukaan air. Dua cabang sirip ekornya hampir berukuran sama. Hugh macan adalah spesies Hugh yang paling tidak pilih-pilih dalam hal mangsa. Hugh macan akan memakan apa saja yang bisa digigitnya, seperti burung, lumba-lumba, ubur-ubur, kepiting, dan bahkan sampah. Penelitian menunjukkan bahwa ekor yang lebih simetris dapat membantu Hugh macan selama migrasi panjang yang dilakukan ketika mereka dewasa. Tepat di bawah wilayah jelajah Hugh macan adalah treasure shark atau Hugh tikus. Yang paling unik dari Hugh ini adalah ekornya. Ekor Hugh tikus memiliki fungsi lain selain membantu mereka berenang. Ekor Hugh tikus adalah senjata. Hugh tikus menggunakan ekornya yang memanjang untuk mencambuk mangsa secara tiba-tiba. Cambukan ekor Hugh ini akan membuat ikan pingsan yang akan dengan mudah dikonsumsi. Serangan tercepat dari cambukan ekor Hugh tikus dapat mencapai 80 km per jam. Ini akan menciptakan gelombang gejut yang kuat yang menyebabkan gas terdifusi dari air dalam bentuk gelembung. Beberapa Hugh yang tinggal di dasar laut, seperti Hugh zebra dan Hugh epaulet, memiliki sirip ekor yang sangat berbeda dari kerabatnya yang di lautan terbuka. Bentuk sirip ekor ini memungkinkan mereka menyusuri dasar laut dengan leluasa. Sirip ekor Hugh zebra bahkan berukuran hampir sepanjang tubuhnya. Tidak seperti ikan yang memiliki tulang keras, Hugh memiliki kerangka yang terbuat dari tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan pengikat yang keras, namun fleksibel. Tulang rawan bisa ditemukan di hampir setiap vertebrata, termasuk manusia. Kita dapat menemukan tulang rawan di daun telinga. Itu sebabnya, kita dapat menekuk dan memutar daun telinga kita, tetapi nanti akan kembali ke bentuk semula, berkat tulang rawan di dalamnya. Ada lebih dari 512 spesies Hugh yang sudah diketahui, dan ukurannya pun bervariasi. Mulai dari Hugh dwarf lantern, yang sebesar kepalan tangan, hingga ikan terbesar di dunia, yaitu whale shark atau Hugh paus, yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Hugh memang memiliki berbagai macam bentuk, tapi sebagian besar Hugh memiliki tubuh ramping berbentuk seperti roket yang dinamakan fusiform. Bentuk tubuh ini sangat membantu mereka meluncur lebih mudah di dalam air. Beberapa Hugh memiliki tubuh yang rata, seperti angel shark, yang dapat membantu mereka bersembunyi di pasir dan menyergap mangsa. Beberapa Hugh memiliki hidung panjang atau sirip yang panjang. Beberapa memiliki mulut yang sangat besar. Dan beberapa, seperti hammerhead shark atau Hugh martil, memiliki kepala yang melebar. Sebagian besar Hugh adalah carnivora, yang berarti pemakan daging. Mereka memiliki ribuan gigi tajam. Hugh mungkin memiliki 50 hingga 300 gigi. Whale shark bahkan memiliki hingga 3000 gigi di dalam mulutnya. Gigi mereka teratur dalam barisan. Kebanyakan Hugh memiliki sekitar 5 baris gigi sekaligus. Tapi gigi di bagian depan biasanya berukuran lebih besar dan melakukan pekerjaan yang lebih berat. Dan gigi-gigi ini tidak tumbuh dari rahang. Jadi gigi Hugh gampang sekali copot. Dan ketika satu gigi copot, maka akan segera digantikan dengan gigi di barisan belakangnya. Sebagian besar Hugh mungkin kehilangan lebih dari 30 ribu gigi seumur hidup mereka. Tapi tidak semua Hugh mengandalkan giginya untuk mengunyah mangsa. Hugh seperti basking shark atau Hugh raksasa contohnya. Meskipun mereka memiliki gigi banyak, tapi gigi mereka hanya sepanjang 2 mm dan jarang digunakan. Ini karena mereka adalah filter feeder. Hugh raksasa menelan mangsanya secara utuh. Hugh besar ini biasanya akan berenang dengan mulut terbuka lebar dan menyaring plankton, ikan kecil, dan kril dari air. Akan dibutuhkan mangsa dalam jumlah yang sangat banyak untuk memuaskan nafsu makan Hugh jenis ini. Dalam banyak video, kita jarang sekali melihat Hugh beristirahat. Mereka terlihat selalu berenang ke sana kemari. Apa nggak capek? Ya, pasti capek. Dan seperti ikan, Hugh butuh istirahat. Tapi ada alasan mengapa Hugh terlihat selalu berenang. Alasan yang pertama, Hugh tidak memiliki kantung renang yang digunakan sebagian besar ikan untuk menyesuaikan daya apungnya. Karena itu, Hugh harus tetap berenang untuk menciptakan daya angkat yang mencegah Hugh tenggelam. Mirip dengan prinsip sayap pada pesawat terbang. Alasan kedua, Hugh seperti binatang laut lainnya mendapatkan oksigen dari air. Kebanyakan ikan bertulang keras menggunakan otot untuk memumpa air melalui insangnya di mana oksigen diekstraksi. Tetapi Hugh tidak punya otot di insang mereka. Hugh menggunakan sistem seperti ventilasi remjet pada insangnya sehingga mengharuskan mereka berenang untuk memasak air melewati insang. Namun beberapa Hugh diketahui memiliki mekanisme spirakel untuk mengalirkan air melalui insangnya. Sehingga beberapa spesies Hugh tidak perlu berenang terus-menerus untuk bernafas. Hugh adalah ikan. Dan seperti ikan pada umumnya, mereka juga memiliki waktu aktif dan waktu non-aktif alias istirohat. Tapi Hugh tidak tidur seperti hewan darat. Hugh diketahui hanya menonaktifkan satu dari dua sisi otaknya ketika beristirahat. Sehingga mereka bisa tetap berenang dan waspada. Beberapa Hugh diketahui beristirahat tanpa bergerak di dasar laut dan beberapa Hugh diketahui bersembunyi di gua di bawah laut. Namun gua bawah laut ini sering menjadi rebutan. Siapa cepat dia dapat. Dan terkadang, ada aja yang curang main serobot. Beraninya sama yang kecil. Seperti yang sudah kita ketahui, kerangka Hugh terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago yang juga mensupport telinga dan hidung kita. Kartilago jauh lebih lembut daripada tulang dan jarang bertahan dari proses fosilisasi. Karena itu, kerangka fosil Hugh yang utuh sangat jarang ditemukan. Tapi pada kondisi di mana tubuh Hugh terkubur dalam sedimen dan tidak terganggu oleh arus air, kerangka dan bentuk tubuh Hugh dapat terfosilisasi dengan baik. Dan meskipun sangat langka, para peneliti terkadang beruntung menemukan fosil Hugh yang utuh atau setidaknya memiliki beberapa bagian tubuh yang tercetak pada batuan. Berdasarkan banyak bukti fosil, Hugh diperkirakan hidup pertama kali 450 juta tahun yang lalu dan telah berada di planet ini lebih lama dari kebanyakan binatang. Mereka berhasil selamat dari setiap peristiwa kepunahan massal dan bertahan hidup lebih lama dari banyak pesaing mereka. Dengan lebih dari 3.000 spesies yang hidup dalam rentang hampir setengah miliar tahun, Hugh adalah salah satu spesies paling sukses secara evolusioner. Para peneliti telah melakukan banyak usaha untuk melacak sejarah evolusi mereka. Dan dari sini, kita dapat belajar tentang spesies yang menakjubkan ini. Kita jadi tahu bagaimana mereka bisa sampai ke bentuk modern mereka. Sekitar 450 juta tahun yang lalu, selama periode Silur, Hugh pertama kali mulai berkembang sebagai spesies unik. Selama periode ini, lautan dipenuhi dengan berbagai ikan bertulang. Salah satu ikan ini yang diberi nama Akantaudian adalah nenek moyang pertama dari Hugh modern. Akantaudian, yang juga disebut Spiny Sharks atau Hugh Berduri, adalah ikan pertama yang tidak hanya memiliki karakteristik fisik yang mirip Hugh, tetapi juga mengembangkan struktur kerangka tulang rawan yang menjadi ciri khas dari Hugh. Semua Hugh yang hidup saat ini diduga telah berevolusi dari ikan purba ini. Sekitar 50 juta tahun setelah periode Silur, periode Devon dimulai. Ini adalah saat pertama Hugh berkembang penuh. Hugh Leonodus pertama kali muncul. Sangat sedikit yang diketahui tentang Hugh Leonodus. Namun, sisa-sisa fosil yang berupa gigi yang bercabang dua membuat para ilmuwan percaya bahwa ikan ini memiliki panjang tubuh sekitar 40 cm, hidup di air tawar dengan tubuh memanjang seperti belut. Hugh air tawar lain yang ditemukan pada periode ini adalah Antarctilamna. Antarctilamna juga memiliki bentuk tubuh seperti belut, tetapi memiliki sirip kecil di belakang kepalanya yang menempel pada sirip punggungnya. Kedua spesies ini dianggap termasuk dalam genus Hugh awal Senacanthus yang sudah punah. Kemudian pada akhir periode Devon, Hugh pertama yang bentuk tubuhnya mendekati Hugh modern telah muncul. Credo Selechi Credo Selechi berbeda dari Hugh pendahulunya yang mirip belut. Bentuk tubuh Credo Selechi lebih mirip seperti Hugh modern. Panjangnya sekitar 180 cm dengan tubuh ramping 5-7 celah insang dan sirip punggung. Perbedaan utama antara Kedua Selechi dan Hugh modern adalah bentuk moncongnya yang membulat, tidak adanya krasper atau penjepit, dan rahang yang tidak se-fleksibel Hugh modern. Periode karbon dimulai sekitar 360 juta tahun yang lalu. Selama waktu inilah Hugh mendominasi lautan. Hugh juga terbagi menjadi banyak subspecies termasuk pari, skate, dan chimera. Hugh memiliki fisiognomi yang sangat beragam selama zaman karbon. Beberapa spesies Hugh paling unik yang pernah ada hidup dalam periode ini. Ada spesies Hugh aneh seperti Stetacanthus yang memiliki fitur seperti besi tempah yang berduri di punggungnya. Ada Eugenio Dontida Hugh dengan gigi melingkar di ujung rahang bawahnya. Dan Valkatus atau Hugh Unicorn dengan tanduk tajam yang tumbuh di kepalanya. Selama periode karbon diketahui ada 45 famili Hugh yang berbeda di luar pari. Ini menunjukkan kalau periode karbon adalah periode di mana Hugh sangat terdiversifikasi dalam sejarah bumi. Kita masuk ke periode Jurassic yang dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu. Selama waktu ini 12 keluarga Hugh baru muncul. Hugh-H Hugh baru ini adalah pendahulu dari Hugh yang ada saat ini. Selama periode Jurassic Hugh mulai mengembangkan rahang yang fleksibel dan menonjol sehingga mereka bisa menyerang mencengkram dan memakan mangsa yang lebih besar. Mereka juga mengembangkan sirip ekor yang memungkinkan mereka untuk berenang lebih cepat dan lebih efisien. Kebanyakan Hugh juga mengembangkan mulut yang ikonik yang terletak di bawah moncongnya. Beberapa Hugh juga telah mengembangkan sifat-sifat unik untuk menghadapi tekanan habitat seperti bioluminesensi yang dimiliki kebanyakan Hugh di laut dalam. Salah satu keunikan evolusioner pada periode ini adalah kemunculan Hugh bertanduk High Bodus yang telah punah. Selama periode Kapur atau Cretaceous sekitar 145 hingga 65 juta tahun yang lalu banyak Hugh yang masih hidup saat ini mulai bermunculan. Hugh Laut Dalam seperti Goblin atau Frilled Shark berasal dari periode ini. Hugh Filter Feeder seperti Whale Shark Basking Shark dan Mega Mouth Shark juga pertama kali muncul pada periode ini. Periode Kapur juga merupakan periode di mana Hugh Lemnidae pertama kali muncul. Lemnidae kadang-kadang disebut sebagai Hugh Putih dengan anatomi yang sesuai yang dimiliki Hugh saat ini. Hugh Lemnidae adalah pendahulu dari Hugh Modern seperti Great White Shark Hugh Mako dan Bull Shark Selama periode Kenozoikum sekitar 60 juta tahun yang lalu Hugh prasejarah yang paling terkenal berevolusi. Apex Predator yang kejam dan efisien Megalodon Ini adalah Hugh yang paling fenomenal. Megalodon adalah predator laut terbesar yang pernah ada. Panjang tubuhnya mencapai 20 meter dan berat lebih dari 30 ton. Predator yang menakutkan ini memiliki gigi besar yang berkisar antara sepanjang 17 cm hingga 25 cm. Mereka akan dengan mudah memangsa paus. Sebagian besar Hugh di planet ini telah berkembang di periode Kenozoikum dengan pengecualian beberapa spesies yang berasal dari periode Kapur. Spesies Hugh terbaru yang masuk ke perairan adalah Hugh Martil. Evolusi Hugh Martil diduga hanya terjadi sekitar 20 juta tahun yang lalu. Saat ini ada lebih dari 500 spesies Hugh yang berenang di lautan. Namun hampir bisa dipastikan setiap tahun para ilmuwan menemukan spesies yang lebih unik sehingga kita tidak akan pernah tahu ciri evolusi unik apa yang akan ditemukan selanjutnya. Namun berkat kemajuan teknologi manusia bisa meneliti dan menyelidiki sejarah Hugh dengan lebih akurat. Bahkan sekarang kita bisa menyambangi habitat yang dulunya hanya ada di imajinasi kita. Dan bukan tidak mungkin dengan penyelaman ke laut dalam kita bisa menemukan lebih banyak bukti lain yang dapat kita jadikan acuan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang spesies-spesies bertulang rawan ini. Dan melihat apa yang dilakukan para peneliti di Ivinotillus mempelajari spesies yang masih hidup akan menyadarkan kita betapa gembiranya hati ketika menemukan banyak spesies baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan yang lebih menyenangkan mereka masih hidup di antara kita pada waktu yang sama. Terima kasih telah menonton! Sampai 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 menonton! hiu yang lebih kecil. Hirarki yang mensegregasi mereka berdasarkan ukuran, tampaknya vital untuk keberlangsungan hidup mereka. Dalam sebuah kelompok yang beragam, dominasi antar spesies yang berbeda tampak terlihat dalam pesaingan ketika mereka memakan mangsa, yang mensuggestikan adanya prioritas atau urutan dalam memakan mangsa mereka. Hiu biasanya akan mengelilingi mangsanya, lalu secara tiba-tiba muncul dari arah yang tidak diduga. Ketika tiga atau lebih hiu muncul di sekitar mangsa, aktivitas memangsa akan meningkat dari berenang melingkari, menjadi menerjang dan memotong jalur dengan cepat. Dalam kekacauan ini, aktivitas makan akan berubah lebih intens dan menjadi luapan sensorik yang dapat mengakibatkan kanibalisme atau Shark Frenzy. Hiu yang terluka dan berdarah akan dimakan oleh hiu lain tidak peduli jenis maupun ukurannya. Hiu dapat menahan untuk tidak memangsa dalam waktu yang lama. Dan di penangkaran, hiu kerap menolak jika diberi makan. Aktivitas memangsa ini juga akan hilang pada pejantan saat masa kawin dan pada betina saat masa hamil. Dan karena kecendulungan kanibal, betina biasanya akan memilih lokasi yang jauh dari hiu besar ketika bertelur atau melahirkan. Dalam mencari makan, hiu lebih menggunakan indera pencuman mereka. Indera penglihatan mereka diadaptasikan untuk membedakan objek yang bergerak yang merefleksikan atau memblokir cahaya, tidak untuk membedakan warna. Pit organs atau organ sensory yang terletak di sekujur tubuh mereka berfungsi sebagai indera perasa jarak jauh atau electroreception, merespon medan listrik paling kecil sekalipun yang dipancarkan oleh kebanyakan mangsa mereka. Electroreception pada hiu adalah fitur yang membuat mereka menjadi ahli dalam mendeteksi mangsa dengan akurat. Mungkin seperti merasakan kehadiran seseorang yang bersembunyi di ruangan gelap. Dan kemampuan ini akan sangat berguna di permainan petak umpet di alam liar. Ini adalah cara mereka merasakan dunia mereka, indera ekstra yang tidak kita miliki. Keunggulan ekstra untuk menemukan mangsa mereka. Penemuan manusia akan indera yang luar biasa ini terjadi pada tahun 1678, jauh sebelum penemuan listrik. Oleh seorang pria bernama Stefano Lorenzini. Lorenzini adalah seorang dokter yang sangat mendalami anatomi, yang suatu hari penasaran akan struktur tubuh ikan pari dan membedahnya. Disitulah ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Yakni, terdapat banyak pori-pori kecil yang menghiasi kulit pari. Dia kemudian menggambarkan temuan ini. Dan gambar ini menunjukkan bagaimana setiap pori mengarah ke tabung yang penuh dengan lendir. Dan setiap tabung berakhir di kantong bundar kecil. Kantong bundar kecil tersebut mengingatkan Stefano pada semacam kendi zaman Romawi kuno yang disebut ampule. Jadi dinamilah kantong bundar itu ampule. Ampule of Lorenzini. Tapi Lorenzini bingung. Apa sesungguhnya fungsi ampule itu? Pertanyaan ini belum juga terjawab hingga 300 tahun kemudian. Karena manusia pada saat itu belum tahu persis bagaimana elektro atau listrik bekerja. Tapi pertanyaan tersebut juga menggiring manusia untuk mempelajari apa yang membuat medan listrik ini. Dan jauh setelah listrik ditemukan pertanyaan ini mulai terkuat. Jadi setiap kali seekor ikan membuka mulutnya untuk bernafas selaput lendirnya terkena air asin menciptakan tegangan listrik kecil. Dan tegangan listrik tersebut akan menghilang setiap kali ikan menutup mulutnya seperti memancarkan pola on-off berulang-ulang. Di Florida Atlantic University para peneliti akhirnya mampu mengukur fenomena ini. Pola on-off yang berulang itu adalah frekuensi listrik yang merambat dengan mudah melalui air laut karena air asin adalah konduktor listrik yang cukup baik. Ikan yang kelihatan bernafas normal ini sesungguhnya memancarkan arus listrik 2 hertz 2 nafas per detik. Ikan pari dapat mendeteksi frekuensi tersebut seperti saluran radio. Kalau kamu dulu takut melihat pari karena video hoax mudah-mudahan udah move on ya karena kalau kita tidak memperhatikan ikan pari dari dekat pori-pori ini tidak akan terlihat. Anyway pori-pori ini mengarah ke kanal panjang yang mengelompok bersama. Ketika arus muatan listrik memasuki pori arus listrik tersebut bergerak melalui gel yang sangat konduktif di kanal menuju ampule di mana terdapat sel-sel khusus yang mendeteksi arus listrik dan mengirim pesan melalui saraf ke otak. Begitulah cara ikan pari dapat melihat mangsa yang tersembunyi di bawah mereka. Mangsa yang tidak dapat terlihat oleh mata mereka yang berada di bagian atas kepala mereka. Di Florida Atlantic University para peneliti melakukan penelitian untuk membuktikan akurasi pori-pori ikan pari dalam hal mendeteksi arus listrik. Dalam penelitian tersebut para peneliti menempatkan dioda di lantai tangki. Dioda tersebut mereplikasi frekuensi listrik yang sama seperti ikan yang sedang bernafas. Mereka menyalurkan arus listrik dari lingkaran ke lingkaran dan ikan pari dengan segera menyerang target yang aktif. Tapi ampule ini tidak hanya digunakan untuk berburu. Pori-pori yang tersebar di punggung pari juga dapat memberi tahu kehadiran pemangsa yang mencoba menyerang dari belakang. Mungkin dengan mempelajari bagaimana indera ekstra ini bekerja, manusia dapat memahami cara yang lebih baik untuk hidup berdampingan dengan makhluk purba ini. Menemukan cara baru untuk menjauhkan mereka dari jaring manusia atau dari aktivitas manusia. Dan penelitian ini membuat saya bertanya, bagaimana jika manusia memiliki indera ekstra ini? Bagaimana jika manusia bisa merasakan arus listrik? Apakah semudah menyalakan dan mematikan saklar? Atau justru sangat rumit dan kompleks seperti aroma atau rasa? Mudah-mudahan ikan-ikan ini masih ada di antara kita sampai kita memahami seluruh spektrum indera yang masih sangat tersembunyi ini. Fertilisasi pada hiu terjadi di dalam atau internal. pejantan mengantarkan sperma ke betina dengan menggunakan organ kopulatoris spesial yaitu casper atau penjepit. Hiu menginvestasikan banyak energi untuk menghasilkan beberapa anak yang telah berkembang dengan baik yang memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup. Beberapa spesies hiu mungkin hanya mengandung 2 anak setiap kehamilannya. Namun tidak jarang juga yang mengandung antara 9 hingga 14 anak. Spesies tertentu seperti hiu biru dan hiu paus diketahui mampu melahirkan hingga 100 anak pada setiap kehamilannya. Masa hidup hiu berkisar antara 10 hingga 30 tahun tergantung spesies dan keadaan lingkungan. Namun hiu Greenland diketahui dapat hidup antara 250 hingga 500 tahun menjadikannya vertebrata dengan masa hidup paling lama. Reproduksi pada hiu meliputi 3 metode utama. Metode yang paling umum adalah ovipar. Skate, Chimera, dan beberapa spesies hiu menghasilkan telur yang terbungkus dalam casing yang fleksibel namun keras. Hiu betina akan menguras energi setelah pembuahan terjadi. Mereka mungkin akan hamil selama berbulan-bulan. Bahkan beberapa spesies akan hamil hingga 2 tahun. Setelah siap bertelur, hiu betina akan memastikan casing telur itu diletakkan di tempat yang aman dan jauh dari pemangsa. Telur di dalam casing ini akan butuh waktu 6-9 bulan untuk menetas. Tergantung pada spesiesnya, casing telur ini dapat memiliki banyak bentuk dan warna. Mereka akan dililitkan ke beberapa tempat yang dirasa aman oleh induknya. Biasanya di dasar laut, terumbu karang, atau di antara hutan rumput laut. Setelah diletakkan, embryo di dalam casing telur mulai berkembang. Casing ini seperti mesin pendukung kehidupan bagi anak hiu. Di dalamnya berisi semua yang mereka butuhkan. Embryo menyerap nutrisi dari kantong guning telur sebelum menetas dan akan muncul sebagai versi mini dari hiu dewasa. Casing telur kosong ini seringkali ditemukan terdampar di pantai dan seringkali digunakan untuk mengetahui habitat utama dari spesies hiu tertentu. Casing ini juga disebut mermaid purse atau dompet putri duyung karena teksturnya yang biasanya mirip dompet kulit. Pada spesies hiu Ovovivipar, betina akan membiarkan telur-telur mereka tetap di dalam tubuhnya, memberikan keamanan ekstra dari predator. Embryo akan berkembang dalam cangkang telur yang berupa membran tipis. Setelah berkembang, bayi hiu akan menetas di dalam rahim induknya. Kemudian, anak-anak ini akan terlahir dengan kantong kuning telur yang melekat di tubuhnya. Hiu tertentu kadang tidak segera lahir setelah menetas. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di dalam rahim induknya dan akan memakan telur yang tidak dibuahi. Perilaku ini dikenal sebagai Ovovagi. Dalam beberapa kasus, anak hiu tidak hanya memakan telur yang tidak dibuahi, tetapi juga saudara kandungnya yang belum menetas. Dan perilaku ini disebut kanibalisme intrauterin. Hiu vivipar adalah hiu dengan metode reproduksi yang paling canggih. Bayi hiu vivipar akan berkembang di dalam tubuh induknya, menerima nutrisi dan oksigen melalui tali pusar. Sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh mamalia. Namun, tidak seperti mamalia, ketika anak hiu lahir, mereka langsung mandiri dan harus berjuang mencari makan dan menghidupi diri sendiri. Pada beberapa spesies hiu, kehamilan dapat terjadi tanpa pembuahan telur. Beberapa hiu betina dapat berkembang biak tanpa jantan. Ini dikenal sebagai Parthenogenesis. Hiu seperti Bonnet Heads, Black Tips, dan Hiu Zebra memiliki kemampuan Parthenogenesis ini. Banyak hiu akan bertelur atau melahirkan anak-anaknya di perairan yang hangat dan dangkal, di mana persediaan makan cukup baik dan hanya memiliki sedikit pemangsa. Begitu anak hiu telah mencapai ukuran remaja, mereka akan meninggalkan zona aman dan nyaman tersebut dan memasuki dunia yang lebih luas dan keras. Hashtag tidak takut dewasa. Namun, betapapun besarnya upaya induk hiu menyediakan keamanan untuk anak-anaknya, pada akhirnya hidup mati hiu berada di tangan manusia. Baik itu karena perburuan, pengambilan ikan yang berlebihan, ataupun polusi. Reproduksi hiu bisa dibilang lambat. Masa hamil dan masa inkubasi telur memakan waktu cukup lama, mengakibatkan beberapa spesies mungkin hanya melahirkan lima anak seumur hidupnya. Akibatnya, populasi hiu terus menurun dari waktu ke waktu. Dari berbagai ancaman manusia terhadap hiu, yang paling terkenal adalah shark finning, atau perburuan sirip hiu, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan penangkapan ikan komersial dan banyak nelayan di seluruh dunia. Yang lebih menyedihkan, setelah hiu ditangkap dan dipotong siripnya, hiu yang masih hidup kemungkinan besar akan dibuang begitu saja ke laut untuk mengurangi berat dan ruangan perahu atau kapal. Kegiatan ini mulai dilakukan di China pada milenium pertama, yang masyarakatnya menggunakan sirip hiu sebagai bahan sup untuk disajikan kepada tamu pada acara sosial tertentu, di mana masakan adalah sebuah simbol status sosial dari tuan rumah. Walau sebagian besar produk sirip ikan hiu diperdagangkan melalui Hong Kong, tidak sedikit yang disalurkan ke pasar lokal di seluruh penjuru dunia untuk menyuplai baik restoran maupun perorangan. Permintaan global tahunan untuk sirip ikan hiu mengakibatkan terjadinya perburuan puluhan juta hiu setiap tahunnya. Banyak organisasi yang melakukan kampanye yang mengecam konsumsi sirip ikan hiu, sehingga sejak tahun 2011, beberapa restoran di penjuru dunia telah menghapus sup sirip ikan hiu dari menu mereka. Dan pada awal 2012, hidangan sup sirip ikan hiu sudah tidak lagi disajikan pada restoran resmi di China. Namun bukan berarti perburuan telah berhenti sepenuhnya. Karena ada hubungannya dengan adat, budaya, dan kesehatan, konsumsi sirip ikan hiu dipercaya masih terus berlangsung hingga sekarang. Mitos akan kesehatan yang prima, keperkasaan, dan awet muda menarik minat banyak orang untuk mengkonsumsi sup sirip ikan hiu ini. Padahal banyak penelitian yang membuktikan kalau semua itu adalah pseudoscience. Sirip ikan hiu tidak mengandung hasil apapun bagi kesehatan manusia. Penelitian juga telah membuktikan kalau sirip ikan hiu tidak memiliki manfaat nutrisi. Dalam segi rasa, sirip ikan hiu juga mirip dengan tulang rawan ayam alias tanpa rasa. Bahkan sirip hiu bisa saja mengandung efek yang merugikan. Karena posisi hiu di puncak rantai makanan, berarti mereka dapat mengandung segala hal yang mereka serap dari mangsa mereka. Seperti merkuri, kadmium, arsenik, dan logam beracun lainnya dalam jumlah yang membahayakan. Jaringan pada sirip ikan hiu diketahui memiliki neurotoksin MAA yang diproduksi oleh cyanobacteria. Dan jika manusia mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi MAA, maka dapat berakibat pada beberapa bentuk dari penyakit neurodegeneratif pada manusia. Jadi, sudahlah manusia, makan yang ada saja, yang umum saja. Banyak orang takut pada hiu dan berpikir bahwa hiu akan langsung menyerang saat mereka melihat manusia. Namun, itu tidaklah benar. Sebaliknya, sebagian besar hiu justru akan menghindari manusia. Dari ratusan spesies yang ada, hanya empat spesies hiu yang tercatat pernah menyerang manusia. Dalam setahun, laporan orang diserang hiu di seluruh dunia paling banyak hanya lima. Jika dibandingkan, justru lebih banyak hiu yang dibunuh oleh manusia, yang jumlahnya sekitar 100 juta ekor setiap tahunnya. Jadi, siapa yang lebih ganas? Di Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan tempat lain di sepanjang pesisir di mana hiu kerap ditemukan, pengelola pantai umum biasanya memiliki menara penjaga, bel dan sirine, jaring, atau papan pengumuman. Sejak tahun 1937, jaring pembatas telah digunakan di pantai-pantai Australia untuk menahan hiu, dan ini cukup efektif. Spesies hiu yang paling ditakuti adalah hiu putih. Keberadaan yang tidak menentu di pesisir perairan Amerika diasosiasikan dengan serangan yang juga tidak menentu di sepanjang pesisir California dan beberapa tempat lainnya. Dan ini yang menyebabkan banyak film mengadopsi cerita tentang hiu yang menyerang manusia. Hiu yang biasanya terlibat dalam perilaku penyerangan terhadap manusia adalah The Great White Shark atau hiu putih raksasa, Tiger Shark atau hiu macan, Bull Shark atau hiu banteng, White Tip, hiu biru, dan hiu martil. Tapi tidak semua kehadiran hiu dapat dikategorikan sebagai serangan. Penelitian menunjukkan bahwa laporan serangan hiu terhadap manusia biasanya terjadi saat hiu sedang lapar, terganggu, atau dalam beberapa kasus teritorial. Hiu hanya berusaha melindungi wilayah mereka. Interaksi hiu dengan manusia seringkali terjadi akibat kekeliruan identifikasi. Hiu mengira kalau manusia yang berenang adalah mangsa potensial mereka. Getaran tendangan atau gerasa gerusu yang terjadi di dalam perairan diartikan oleh beberapa hiu besar sebagai gerakan tidak teratur dari organisme yang sedang terluka. Ditambah, penciuman hiu terhadap darah sangat sensitif. Jadi kalau kamu sedang punya luka atau sedang menstruasi, jangan berenang di laut. Sekarang, orang-orang berusaha untuk melindungi hiu karena banyaknya edukasi yang menyebutkan kalau hiu memainkan peran yang sangat istimewa dalam ekosistem lautan, yaitu menjaga populasi organisme laut dan menjaga rantai makanan agar tetap seimbang. Tanpa hiu, ekosistem laut akan berantakan. Menurut IUCN, sekitar 37 persen hiu dan pari di dunia dianggap rentan dalam data tahun 2021, naik dari 33 persen pada data yang dikumpulkan 7 tahun yang lalu. Dan jika dilihat sejak tahun 1970, populasi hiu di dunia telah turun hingga 71 persen. Tapi dari semua pihak yang memanfaatkan hiu, yang paling efektif mendulang untung tanpa melukai hiu adalah Ping Fong dengan lagu Baby Shark-nya. Bukan itu dong. Hiu telah ada di planet ini selama 450 juta tahun dan telah selamat dari 5 kepunahan masal. Namun, semua spesies hiu saat ini berada di ambang kepunahan. 100 juta hiu dibunuh setiap tahun karena aktivitas manusia. Dan jika kita tidak menghentikan pembantaian brutal terhadap hiu ini, maka mereka tidak akan bertahan di masa depan. Terima kasih kepada media, ikan yang megah ini menjadi buruk di mata manusia. Terima kasih kepada kultur, banyak nyawa harus hilang karena berita yang ngelantur. Akan memilukan dan memalukan melihat spesies yang telah sukses beradaptasi dengan perubahan lingkungan selama hampir setengah miliar tahun musnah oleh manusia, spesies yang relatif baru di muka bumi. Indonesia sebagai negara maritim yang wilayah perairan lebih luas daripada wilayah daratannya harusnya membekali diri dengan pengetahuan dasar akan apa yang terkandung di dalam birunya lautan. Sehingga warganya dapat tercerahkan dan mampu membentengi diri dari kehebohan maupun kebodohan yang diberitakan. Dari hiu kita belajar untuk move on dan stay strong. Hiu tidak peduli cap yang diberikan oleh manusia. Hiu tahu energinya terlalu berharga untuk memikirkan itu semua. Hiu memaafkan, melupakan, dan terus melangkah menatap masa depan. Masa depan yang saat ini belum begitu kelihatan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini, dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.